Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari ini Lambe Akeh sedang Melihat dari dekat peruning sawit gondrong Hampir tiga tahun tidak diperuning Beginilah bentuk-bentuk sawit gondrong Di saat buah mahal, maka sawit-sawit mulai terawat Dibersihkan dan dipupuk kembali Usia pokok sawit ini sudah mencapai 19 tahun Sangking gondrongnya pelepah pada kejepit Sehingga sulit untuk diegrek Biaya yang dikeluarkan untuk satu pokoknya Yaitu Rp4.000 Beginilah Begitu beratnya tugas para pengegrek Untuk membersihkan pokok-pokok hantu Peruning seperti ini Untuk menghadapi dompet-dompet yang mulai bermunculan Jika tidak, maka buah akan terjepit Peruning menyisakan Dua pelepah atau dua sanggah di bawah buah Jika pokok sudah bersih dari peruning Maka buah akan membesar Tandan bisa berat Sehingga hama juga jauh Khususnya hama kumbang badak Khususnya hama kumbang badak Pelepahnya sangat bandal Bandal sebandal-bandalnya Tenaga yang dikeluarkan ekstra hati-hati Mengingat pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang sangat banyak Bayangkan saja, pelepahnya sangat alat Inilah jenis sawit mariles Walaupun di pupuk banyak Tetap saja pelepahnya keras Terima kasih telah menonton! Dompet-dompet buah telah bermunculan Jenis sawit ini mampu mencapai 80 hingga 100 kg Pohonnya besar Dan teramat besar Sawit gondrong pelepahnya bisa puluhan Yang disisakan hanya 35 pelepah Di usia 19 tahun Terima kasih telah menonton! Demikianlah edukasi kali ini tentang peruning sawit gondrong Saya, Lambe Akeh Dari Bakung Udik, Kecamatan Gudung Unang Kabupaten Tulang Bawang Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Lambe Akeh Sekian terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum